Selamat pagi pemirsa, setelah berlangsung selama 4 bulan, persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat memasuki babak pamungkas. Majelis Akim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjatuhkan fonis kepada Terdakwa, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati hari ini. Persidangan itu menyita perhatian masyarakat dan penuh drama. Sejumlah fakta persidangan membuat kita kaget, sedih, dan geleng-geleng kepala terkait dugaan skenario pembohongan yang diduga diperakarsai oleh Ferdi Sambo. Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia, edisi hari ini Senin 13 Februari 2023 dengan tema Palu Keadilan Wakil Tuhan bersama saya Leonat Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat bang. Harus sehat. Harus sehat ya. Kita akan melihat bagaimana nanti persidangan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua memasuki babak-babak akhir di tingkat pertama ya. Tadi dalam dialog-dialog beberapa waktu sebelum ini mengatakan bahwa ini pengadilan tingkat pertama masih bisa berlanjut begitu Bang. Ya memang sesuai apa sistem hukum kita kan bisa banding sampai kasus bahkan peninjauan kembali. Nah itu dia. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Gaudens dan Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini ada di halaman dua, ini terkait dengan editorial juga, Fonis Sambo Pertaruhan Peradilan. Maksudnya, nah ini saya suka berpikir-pikir nih Bang. Pertaruhan itu kan berarti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kemudian putusannya adalah A atau B atau C, itu yang mana yang menang, mana yang kalah tuh Bang? Ya pada sisi lain juga pertaruhan itu terkait dengan harkat dan martabat. Apakah di dalam putusan itu mencerminkan harkat dan martabat lembaga peradilan atau tidak? Karena hakim itu disebut yang mulia. Kemuliaan itu ada pada putusannya. Karena itu disebut juga putusan itu sebagai mahkotanya. Kita lihat nanti mahkota yang akan disajikan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Apakah berpihak pada keadilan atau justru menjauhkan keadilan itu dari masyarakat? Kan tidak boleh mengintervensi peradilan ya Bang. Tapi kalau saya ingin memastikan lagi nih. Kalau misalnya, katakanlah hakim memfonis persis berdasarkan tuntutan jaksa untuk kelima terdakwa ini. Apakah itu kemudian dinyatakan adil? Atau ada yang tidak adil? Atau bagaimana? Ya di dalam negara hukum harus dibaca bahwa putusan itu benar sampai ada putusan lain yang meng-unwear-nya. Yang mengoreksinya? Ya. Sepanjang itu tidak dikoreksi haruslah dianggap benar gitu. Oke. Meski demikian, jangan pula menganggap bahwa putusan itu berada di ruang hampa. Nah, justru putusan itu berada dan ada di sekitar rasa keadilan masyarakat. Oke. Rasa keadilan itu yang mesti digalik karena itu tugas hakim. Baik. Kita nanti bahas itu lebih jauh di dalam editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya. Dari halaman 3 di kolom politik dan hukum. Tsunami politik dera KPU, Komisi Pemilihan Umum. Lebih awal. Ini tsunami ini kan biasanya hancur ya. Airbah. Itu dia, airbah yang menghancurkan Bang. Ini maksudnya KPU sudah kena sesuatu yang menghancurkan dirinya atau bagaimana nih Bang? Ya, ini kan berdasarkan pengalaman politik selama ini ya. Di dalam perjalanan pemilu, persoalan kekiseruan itu selalu menjelang pemungutan suara. Dan pada saat pengesahan, tetapi saat ini kekiseruan itu justru dihadirkan lebih awal pada saat verifikasi partai politik. Dan saat ini, anggota-anggota KPU sedang disidangkan. Oh. Terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Kode etik apa ini Bang? Ya, kode etik pemilu terkait dengan pengesahan partai politik. Kan ada partai politik yang disahkan, ada yang tidak disahkan. Oke. Kemudian disahkan kembali. Ya, itu dari awal menjadi pertanyaan memang ya. Ada yang lolos, ada yang tidak lolos, tidak lolos, jadi lolos begitu ya Bang ya? Ya, karena itu kesimpulan diskusi ini tsunami politiknya datang lebih awal. Oke, setiap kalau kita kemudian bisa melihat KPU dan segenap penyelenggara pemilu yang lain bisa survive tsunami di awal, ya tidak apa-apa ya. Asal jangan tsunaminya sampai akhir begitu ya Bang ya? Ya, tapi persepsi masyarakat kalau di awalnya saja sudah curang, apalagi di akhirnya. Oke. Baik, kita harapkan kemudian pemilu bisa tetap berjalan sesuai jadwal dan para penyelenggara pemilu bisa melakukannya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4. Ini terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang tidak kunjung tiba. Ini saya tidak ingat ini Bang Gaudens, kapan kita mulai bicara soal perampasan aset, tapi sampai sekarang rupanya belum juga jadi undang-undang ya. Bagaimana Bang Gaudens? Ya, perampasan aset itu kan mengandaikan mereka yang membahas undang-undangnya tidak punya kepentingan di dalam soal perampasan aset. Kita tahu tidak sedikit juga pembuat undang-undang itu menjadi pesakitan yang asetnya juga mesti dirampas. Karena itu, rancangan undang-undang perampasan aset, kalau tidak ada tekanan publik yang begitu kuat, tidak akan jadi-jadi. Ini sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gagasan tentang rancangan perampasan aset. Sampai kita lupa. Rancangannya pun sudah diajukan, sudah ada padraf naskah akademiknya, tetapi untuk membahasnya itu, itu yang susah. Karena mereka yang membahas juga, akan takutnya itu senjata makan Tuhan. Jangan jadi bumerang begitu ya? Jadi kalau begitu, kita tinggal berharap kepada rumput yang bergoyang bahwa undang-undang perampasan aset akan ada, atau memang bisa ada? Ya, harus ada tekanan publik itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kemauan kuat dari eksekutif. Presiden bisa saja menggunakan kewenangan konstitusionalnya menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Perpu. Kemudian diundangkan. Itu kalau ada kemauan untuk menghadirkan undang-undang perampasan aset. Sebab kalau dia menempuh jalan biasa, ya biasa-biasa juga tidak akan jadi-jadi di DPR. Tidak akan jadi-jadi ya? Karena bisa berbahaya ya. Bumerang ya. Pada suatu saat bisa menjadi bumerang, bisa kepada kena ke dirinya sendiri. Ya sudah, kita suarakan terus. Kalau begitu, kalau perlu setiap hari kita suarakan. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial hari ini, sebagaimana Anda semua pasti mengikutinya, bahwa persidangan kasus terbunuhnya Brigadir J memasuki tahapan akhir. Palu keadilan wakil Tuhan. Ini pertanyaan besar, Bang. Apakah memang hakim-hakim yang akan memfonis benar-benar bisa berfungsi sebagai wakil Tuhan? Karena Tuhan kan tidak ada bandingannya dengan manusia. Atau seperti apa, Bang? Ya, ini kan secara teoritis, itu di dalam undang-undang dikatakan bahwa Kop, putusan itu, irah-irahnya itu kan berdasarkan ketuhanan yang maksa. Nyebut-nyebut nama Tuhan. Karena itu dianggap mereka ini mestinya wakil Tuhan yang menghadirkan keadilan. Tetapi, teori baku di dalam mengambil keputusan itu kan, hakim itu memutuskan berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan. Nah, keyakinan hakim ini kan subjektif ini. Atau dengan kata lain, hakim harus mampu meyakinkan publik subjektifitas yang mendekati objektif. Jangan sampai subjektifitas itu jauh dari publik, tidak ada dasar pijaknya. Itulah yang kita nantikan. Apakah mereka ini layak disebut wakil Tuhan? Atau jangan-jangan tidak ada lagi wakil Tuhan itu. Oke. Saya hanya khawatir begini Bang, kita kan dalam kasus ini sama sekali tidak tahu persis ya apa yang terjadi sesungguhnya. Karena tidak ada rekamannya. Dan para pihak yang terlibat ada lima terdakwa, ini semuanya mengatakan hal-hal yang berbeda. Ada yang mirip tapi Eliezer katakanlah mengatakan hal yang berbeda. Nah, kalau kemudian kita melihat nanti vonis hakim, seperti tuntutan jaksa, ini kan menjadi pertanyaan juga. Apakah itu artinya adil? Atau itu artinya tidak adil? Kita akan bahas itu Bang Godin Sanpemisa, inilah editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Senin 13 Februari 2023. Palu keadilan wakil Tuhan. Setelah berlangsung selama lima bulan, persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak pamungkas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Freddy Sambo dan Putri Chandrawati pada hari ini. Dilanjutkan dengan sidang vonis untuk Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Selasa. Sementara Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis pada Rabu. Persidangan tersebut menyita perhatian masyarakat dan penuh drama. Sejumlah fakta persidangan membuat kita kaget, sedih, gemas dan geleng-geleng kepala terkait dugaan skenario pembohongan yang diduga diotaki oleh Freddy Sambo, mantan Jenderal Bintang II. Skenario untuk menutupi kasus pembunuhan keji terhadap Brigadir J. Belum lagi persidangan kasus perintangan penyidikan yang diduga melibatkan sejumlah perwira di tubuh Polri. Perintangan penyidikan ini untuk menutupi kasus polisi tembak polisi. Kasus ini memecahkan rekor pertama kali dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak 97 personil diperiksa. Sebelumnya, Jaksa Penutut Umum menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yoswa yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo dituntut pidana penjara 8 tahun. Tuntutan yang sama diberikan kepada Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Riki Rizal, ajudan Ferdi Sambo. Terakhir, sang eksekutor yang juga ajudan Ferdi Sambo, Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun. Kini harapan publik bertumpu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fonis yang akan dijatuhkan hakim kepada para terdakwa memiliki makna yang strategis. Selain memberikan kepastian hukum, aspek yang jauh lebih penting adalah memberikan keadilan kepada para pihak, khususnya pencari keadilan yang menjadi korban keluarga Brigadir J. Palu keadilan dari Majelis yang memiliki sebutan terhormat, yaitu Yang Mulia dan Wakil Tuhan di Muka Bumi, menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik kepala lembaga peradilan yang masih dihantui mafia hukum. Selain itu, Palu Sang Pengadil menjadi momentum mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian dan membangkitkan moral aparatur pendegak hukum warga Bayangkara. Sejujurnya, publik masih ragu terhadap tegaknya keadilan pada kasus tersebut. Terlebih, tak tanggung-tanggung, pejabat sekelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mensinyalir ada gerakan bawah tanah yang akan memengaruhi fonis terhadap Teddy Sambo dan kawan-kawan. Sinyalaman Mahfud MD tentu bukan tebak-tebakan atau penerawangan, melainkan sangat mungkin ada informasi valid yang masuk perihal gerakan tersebut. Pemisah Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Pemisah dan sebelum kita berdiskusi, Bang Godin, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Sigit Rianto. Pak Sigit, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Sigit, kita memasuki babak akhir nih untuk pengadilan tingkat pertama tentunya kasus terbunuhnya Brigadir Joshua dan di dalam editorial dikatakan palu keadilan wakil Tuhan. Pertanyaannya, Prof. Sigit, kalau menurut Anda, kalau seandainya kemudian hakim memutus sesuai tuntutan jaksa, apakah itu artinya keadilan sudah terpenuhi, belum terpenuhi, atau seperti apa menurut Anda, Prof. Sigit? Nah, pertama begini ya, keputusan kan belum diambil. Jadi, kita masih mengandalkan asumsi-asumsi, tidak berdasarkan satu fakta hukum yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah, kasus ini kan ada peristiwa, ada fakta hukumnya, ada ketentuan hukum substantif, dan ada prosedur, serta ada institusi penegak hukum di polis, dan pada akhirnya adalah hakim atau pengadilan. Nah, dalam proses itu, kalau kita melihat atau sekarang ini kita mengarahkan pandangan kita kepada hakim, tentu kita, satu, kita sudah menyerahkan prosesnya pada lembaga peradilan, yang penting. Atau pengadilan. Juga, kita percaya hakimnya kompeten, punya otoritas, dan tentunya adalah punya independen. Oke. Keputusan-keputusan yang diambil, itu tentunya didasarkan pada seluruh proses, dan beberapa aspek yang tadi kita tebutkan. Bisa jadi asumsi-asumsi, atau pandangan-pandangan yang muncul, media, baik mainstream, maupun media sosial, bahkan tidak selalu sama dengan apa yang dihadirkan oleh para penegak hukum di hadapan sidang pengadilan. Sehingga kita perlu tahu bahwa hakim ini punya independensi, punya otoritas untuk mengadili, bukan berdasarkan asumsi, atau bahkan pendapat publik, tetapi berdasarkan rule of law, yang tentunya kita berharap hakim akan mengambil pada posisi demikian. Oke. Rule of law itu kan untuk memastikan keadilan ditegakkan ya, salah satu fungsinya ya, Prof Sigit ya. Kalau kemudian, kembali lagi saya mau bertanya kepada Anda, kalau kemudian misalnya nanti hakim, menjatuhkan fonis, tidak sama dengan tuntutan jaksa, apakah itu artinya, putusan itu bisa kita katakan, memenuhi rasa keadilan, atau tidak, Prof? Kita perlu melihat argumen-argumen yang dibangun di situ ya, karena ketika kita melakukan analisis, mengevaluasi sebuah putusan, kita harus melihat ada keputusan yang nyata, ada keputusan yang jil. Lalu dari situ kita harus melihat rasio desideninya, argumen-argumen yang dibangun oleh hakim, lalu fakta yang bisa direkam, dan kemudian dirumuskan di dalam dokumen keputusan itu seperti apa. Baru dari situ kita bisa melihat atau mengevaluasi secara objektif. Baik, terakhir ini yang beredar di masyarakat, saya hanya ingin bertanya ke Prof. Sigit. Ketika jaksa menuntut Ferdi Sambo, misalnya Prof. Sigit, dengan ancaman, dengan tuntutan seumur hidup, padahal di pasal 340 itu, ada ancaman maksimal hukuman mati. Kalau kita melihat keluarga Brigadir Joshua, juga berharap hal yang sama sebetulnya. Kalau memang mati, membuat Joshua mati, ya dituntut mati. Kalau Anda melihat, kalau misalnya hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, jaksa menuntut seumur hidup, tapi hakim memfonis hukuman mati bagi Ferdi Sambo, ini misalnya ya Prof. Sigit. Apakah itu artinya, hakim menegakkan keadilan, atau malah melakukan putusan yang melebihi apa yang dituntutkan, dimintakan oleh jaksa? Secara prosedura normatif, artinya kalau melihat memang keputusan yang demikian, artinya hakim mengambil keputusan atau posisi ultra-petita, ada keputusan yang diambil lebih daripada yang dituntut. Artinya kan dari sisi hukumnya kan begitu. Dalam banyak kasus itu terjadi, karena seperti yang saya katakan, hakim punya otoritas, punya independensi, tetapi yang perlu nanti kita lihat adalah bagaimana rasionalitas dan argumen yang dibangun ketika sampai pada pilihan keputusan seperti itu. Ultra-petita itu salah atau tidak, atau bisa diterima Prof. Sigit? Kita tidak bisa mengatakan salah atau tidak ya, tetapi begitu diputuskan oleh hakim, ya kita harus menghormati. Sistem hukum kita akan mengajarkan demikian. Baik, yang penting adalah argumentasi pengambilan keputusan itu. Itu ya Prof ya? Ya, ada rasio desibendi dan rasionalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara saintifik, dan dari diri rasa keadilan masyarakat. Baik, kita harapkan nanti benar-benar hakim yang akan memfonis benar-benar bisa berfungsi sebagai wakil Tuhan yang menegakkan keadilan. Terima kasih Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Sigit Rianto. Terima kasih Prof. Sigit. Selamat pagi. Singkat saja Bang Godin sebelum kita jeda. Hakim punya subjektivitas karena hakim manusia. Tapi kan ada harapan keadilan dari masyarakat. Benar bahwa masyarakat belum tentu benar, tapi kan kalau kebanyakan masyarakat itu bisa kita anggap benar. Ada yang katakan Fox Populi, Fox Dei. Suara masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan. Bagaimana bisa menyelaraskan subjektivitas hakim dengan objektivitas atau harapan keadilan ini? Menurut saya sih hakim tidak punya subjektivitas sebab di dalam memutuskan teorinya itu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan. Keyakinan itu yang sering disebut subjektivitas, tapi di dalam teorinya itu subjektivitas yang mendekati objektivitas. Karena itu konstruksi hukum itu, konstruksi hukum yang dibangun di dalam putusan itu, itulah yang menentukan apakah putusan itu benar-benar merupakan mahkotanya hakim atau ada yang masuk angin di situ. Tergantung konstruksi hukumnya. Jadi tidak bisa kita katakan hakim itu subjektif, walaupun berdasarkan keyakinannya. Tetap ada parameter lainnya itu adalah seluruh fakta yang ditaruh di atas meja di pengadilan itu, di situlah yang dilihat. Dan sekarang ini tidak bisa lagi memutuskan sesuatu di dalam ruang gelap. Karena semuanya terang-penderang. Di persidangan terbuka, semua masyarakat terlibat, nanti masyarakat melihat apakah putusan itu memenuhi rasa keadilan atau justru semakin menjauh dari rasa keadilan. Nah itu dia pertanyaannya. Kalau kemudian dalam tanda petik memenuhi rasa keadilan, mungkin akan selesai ya. Orang akan merasa bahwa peradilan di Indonesia itu masih bisa dipercaya. Pertanyaannya kalau kemudian tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Bang. Apakah itu artinya bahwa keadilan di Indonesia memang masih susah untuk ditegakkan? Belum bisa. Peradilan di Indonesia sudah tidak bisa dipercaya? Kita akan bahas selepas jeda dan pemisah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Anda bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini Bang Elman, maaf Bang Godens, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Ibu Lia, selamat pagi. Halo, Ibu Lia di Makassar. Halo. Ya, selamat pagi Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lia, Anda sudah mengudara. Bagaimana Bu, palu keadilan wakil Tuhan. Menurut Ibu bisa kita lihat itu ditegakkan di pekan ini atau seperti apa? Silakan Ibu Lia. Terima kasih kalau melihat judul ya, palu keadilan wakil Tuhan ini, wakil Tuhan ini. Ya, saya percaya ya, kalau dikatakan wakil Tuhan, kalau betul-betul. Tapi kan selama ini kita lihat bahwa banyak pedagang hukum yang juga melanggar hukum. Nah, maka saya sebagai masyarakat sudah mulai ragu ya. Karena dari tuntutan jaksa saja, dari Putri Candrawat itu hanya 8 tahun. Ya, untuk lenda, padahal dia sebagai istilahnya diam dari masalah ini. Maka, untuk hari ini, sidang hari ini, saya juga agak mulai ada rasa kurang. Ya, kurang percaya dengan putusan sebenarnya yang akan datang ini. Apakah betul-betul mereka itu adalah wakil Tuhan atau ada permainan di belakangnya lagi. Seperti apa yang dihujudkan oleh masyarakat. Ya, ada mungkin kali-kali lagi. Ya, jadi seperti harapan orang tua korban, memudahkan hasil sidang hari ini, betul-betul penegakan hukum di negara kita ini terlaksana. Sesuai dengan harapan masyarakat. Dan betul-betul sebagai istilahnya wakil Tuhan ya. Jadi, wakil Tuhan ini sebenarnya saya sudah tidak cocok lagi dipakai di para penegak hukum. Karena sudah banyak yang melanggar hukum juga. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini betul-betul memperlihatkan bahwa mereka-mereka ini, para penegak hukum, betul-betul adalah wakil Tuhan. Makasih, Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Halo, Pak Yunus. Pak Yunus di Kalimantan Utara, selamat pagi. Halo. Kelihatannya tidak tersambung. Kita akan coba nanti, tapi kita akan beralih dulu ke Pemirsa Metro TV di Gorontalo. Ada Pak Rifanto. Pak Rifanto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Rifanto di Gorontalo pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Iya, ini perjalanan di Sambu CS ini sudah lama ya. Belum ada yang namanya putusan. Jadi hari ini ada putusan. Jadi harapan kami setidaknya adil gitu ya. Karena Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Ketika kita tidak melaksanakan perintah tersebut, berarti kita sudah melanggar. Karena kita sebelum menjabat itu kan disumpah. Setidaknya harus benar-benar ini dilaksanakan. Kasian sudah menghilangkan nyawa seseorang. Semoga jangan lagi ada permainan di belakang. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Liat tadi. Jadi yang kami tunggu itu memang kepastiannya. Seperti apa. Jadi kalau jaksa hanya melakukan ada yang namanya hukuman seumur hidup. Jadi kalau bisa ada yang namanya hukuman mati saja. Supaya adil begitu kan. Tapi negara kita, negara Indonesia juga ini. Ada aturan juga, ada peri kemanusiaannya. Jadi kita juga sebagai masyarakat tidak tahu. Kedepannya seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Rifanto di Gorontalo. Untuk pendapat Anda. Kita akan mencoba Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Halo? Kelihatannya terputus. Baik, kita sudah mendengarkan pendapat dari dua pemirsa. Ibu Liat dan Pak Rifanto ya, Bang Godensi. Bu Liat tadi mengatakan khusus disebut tuntutan untuk PC, 8 tahun. Itu kelihatannya tidak memenuhi rasa keadilan. Bagaimana Bang? Ya, kita mesti memahami bahwa Jaksa di dalam menuntut itu dia berperan atau mewakili negara. Karena itu mestinya apa yang dituntutkan oleh Jaksa itu juga memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menjadi pemegang kedaulatan di negara ini. Tetapi faktanya, walaupun kita harus menghormati tuntutan Jaksa itu, kesan kuat di dalam masyarakat itu bahwa tuntutan itu sangat jomplang dengan rasa keadilan dan apa yang disaksikan secara telanjang di ruang sidang. Karena itu bisa dipahami Bapaknya Yosua meminta agar hukuman kepada Putri ini bisa diperberat. Diperberat, tetapi lagi-lagi kita harus katakan konstruksi keadilan di dalam hukum itu ada tiga bagian. Yang pertama-tama itu adil bagi mereka yang disidangkan. Yang kedua, adil bagi korban. Dalam hal ini Yosua. Dan yang ketiga, adil bagi masyarakat. Karena itu, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman itu dikatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mencari, dan melihat keadilan yang ada di dalam masyarakat. Nah, tentu menggali itu kan berarti ada pasalnya, tetapi pasalnya masih samar-samar misalnya. Atau ada pasalnya, tetapi pasal itu tidak pernah dipakai. Untuk itulah, hakim itu menggali rasa keadilan. Nah, masyarakat secara terbuka di dalam berbagai saluran komunikasi, mengatakan rasa keberatan atas tuntutan jaksa. Mestinya hakim juga bisa merekam apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang tercermin di dalam putusannya nanti. Tadi saya katakan, putusan itu adalah mahkota dari seorang hakim. Kalau putusannya melencang jauh dari rasa keadilan, ya pertanyaan masyarakat ada apa di balik ini semua. Nah, itu dia. Ini kan kalau kita bicara konkretnya, Bang ya. Verdi Sambo ini dituntut seumur hidup. Masyarakat mengatakan, keluarga korban mengatakan, ibunya Joshua, minimal itu yang kita dengar, harusnya tidak seumur hidup. Ketika Sambo yang membuat terbunuh Joshua, dia harusnya dituntut mati juga. Tadi misalnya contoh Ibu Lia mengatakan, tuntutan PC, 8 tahun, itu terlalu ringan. Karena biangnya, menurut bahasa Bulia, dari semua kasus ini adalah PC. Nah, pertanyaannya kan, satu lagi, Richard Eliezer dituntut 12 tahun. Padahal banyak orang mengatakan, kalau Richard tidak membuka apa yang sesungguhnya terjadi, maka akan terkuburlah kasus yang ada ini. Mestinya dia tidak dituntut nomor 3 terberat di dalam kasus 5 terdakwa ini. Nah, ini kan, keadilan ini relatif, Bang. Untuk siapa, bagaimana ukurannya, itu bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa Hakim benar-benar menjadi wakil Tuhan yang menegakkan keadilan. Ya, tentu kita harus percaya peduh kepada Hakim, dan kita menunggu putusannya. Pada hari ini kan untuk Sambo dan Putri. Sampai hari Rabu nanti. Baru bisa kita menilai, apakah putusan itu benar-benar sesuai atau tidak sesuai, dengan rasa keadilan masyarakat. Meski demikian, masyarakat juga berhak menyatakan pendapatnya. Di dalam berbagai media, termasuk di media sosial maupun di media mainstream, dikatakan bahwa putusan terhadap Putri, tuntutan terhadap Putri itu terlalu rendah. Boleh-boleh saja orang bersuara, tetapi kita juga mesti memahami bahwa Jaksa punya alasan sendiri, termasuk alasan Jaksa menuntut Richard Elisard itu 12 tahun penjara. Walaupun, kalaulah Richard itu tidak berterus terang, tidak jujur, jangan-jangan ini kasus paling gelap di dunia. Benar-benar terselubung ya, tertutup semua? Iya, tertutup semua. Karena di awal itu sudah ada rekayasa, bahkan di editorial dikatakan, inilah kasus pertama kali yang melibatkan banyak polisi untuk menyalahgunakan kekuasaannya, kemenangannya. Itu artinya, kasus ini menarik perhatian masyarakat, karena itu putusan hakim juga hendaknya tidak terlalu melencang jauh dari rasa keadilan itu sendiri. Kalaulah nanti putusannya itu semakin jauh dari rasa keadilan, masih ada kesempatan untuk mengajukan banding sampai kasasi, bahkan peninjuan kembali. Kita berharap, kalau hakim pada setiap tingkatan itu mestinya, semuanya wakil Tuhan gitu kan, tetapi banyak juga wakil Tuhan yang mahuni jurujibesi. Karena itu, kita berharap, inilah kesempatan bagi lembaga peradilan untuk membuktikan dirinya itu memang layak dipercaya dan layak disebut sebagai wakil Tuhan, juga putusan ini juga akan membenahi institusi kepolisian yang dirusakkan oleh kasus Sambo ini. Baik, kita akan coba mendengarkan lagi Bang Godens pendapat dari seorang pemirsa Metro TV kali ini di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Loh. Selamat pagi, Bang Gaugen. Selamat pagi, Pak John. Ya, silakan Pak John. Ya, ini ketujuh semua nih, boleh dikatakan mungkin 70% mungkin rakyat Indonesia menonton atau itu terjual pagi hari ini. Yang ditutupi, karena tidak lama antara hitungan jam, akan menyaksikan kejujangan apa lu hakim keadilan Wakil Tuhan ini. Ya. Yang akan kita dengar bersama-sama. Dan ini kalau kayak saya lah, Bang Goe, ada tadi yang dari profesor apa tadi? Pak Sigit dari UGM. Sigit tadi tuh. Saya tidak setuju dengan Pak Sigit itu. Kurang setuju. Oh, kenapa tuh? Pak Sigit itu tidak masuk angin juga. Saya tengok. Bersama ada dengan JPU. Ya, belum. Ya. Karena begini, sekarang ini kita memang apa kata subjektif lah. Kita tidak bisa berpatutkan ke sana aja. Ya. Kutusannya mutlak. Sekarang jangan lupa ada namanya sekarang film netizen. Ada namanya pengawas kalau dulu boleh lah ya. Kalau sidang ini mungkin berapa orang yang tahu. Kalau sekarang ini tertuju. Peran media itu sangat besar. Tertuju ke sana semua. Media mesin, kayak metrotip. Eh, ini tidak bisa kita. Ini kan diikuti. Oke. Dari beberapa bulan. Dari jenuh juga kita mencukupi lima bulan. Ya. Tapi saya yakin ya. Dengan apa nih? Hakim apa nih? Wahyu Imah Beto. Soalnya saya yakin itu. Baik. Yakin ya. Kita akan tunggu nanti seperti apa keputusan dari hakim. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Kita akan jeda dahulu Bang Godens untuk kita lanjutkan di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godens tentunya hakim independen dan kita percaya benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan. Tetapi kalau kemudian ternyata putusannya dari hari Senin hari ini sampai hari Rabu berbeda dengan yang diharapkan masyarakat masing-masing kepada para terdakwa apa itu artinya hakim belum memutuskan atau mendegakkan keadilan atau apa Bang? Ya harus tegas dikatakan bahwa hakim itu wakil Tuhan bukan wakil yang membayar apalagi wakil di bawah tanah gitu kan ini kan banyak sekali permainan-permainan di bawah permukaan yang juga mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat yang disebut-sebut Pak Mahfud itu ya ada gerakan bawah tanah itu yang mesti diperhatikan tetapi yakinlah putusan itu tidak berada di ruang tertutup putusan itu di ruang terbuka yang terbuka juga untuk dibicarakan oleh masyarakat walaupun masyarakat tidak punya kuasa untuk melakukan proses hukum terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat karena yang berbenar untuk mengajukan banding ataupun kasas di atas perusahaan hakim itu kan hanyalah para pihak terdakwa atau si jaksa kalau jaksa sudah memberikan tuntutan rendah tetapi hakim memutuskan tinggi jangan pula jaksa nanti melawan tiba-tiba melawannya di banding atau kasasi kita berharap inilah kesempatan terbaik bagi hakim untuk membuktikan bahwa hakim di Indonesia itu benar-benar wakil Tuhan nah kesempatan ini tidak akan datang dua kali walaupun dalam banyak kasus lain juga hakim bahkan sampai hakim mahkamah agung itu ya ikut bermain uang juga gitu bermain putusan kita berharap hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan kalau kita melihat rekam jejak mereka tidak ada yang patut diragukan mudah-mudahan jangan sampai apa yang ekspetasi yang terlalu tinggi putusannya itu tidak sesuai harapan malah kekecewannya mendalam bagi masyarakat kekecewaan ini kalau dipelihara terus-menerus oleh putusan-putusan yang tidak sesuai dengan harapan ya rusak negara ini ya soal kerusakan itu memang juga termasuk di image institusi Polri banyak teman yang mengatakan kalau terjadi kasus Sambo seorang Kadif Propam pada saat itu bagaimana kita bisa percaya kepada Polri lalu kalau kemudian mereka mengatakan jaksa saja mengucapkan dakwaan tuntutannya itu sambil menangis ada emosi di situ kelihatannya tidak lepas jangan-jangan juga ada intervensi di situ apakah kita masih bisa percaya peradilan di Indonesia bagaimana ya harus dipercaya kepada siapa lagi kita percaya masa kita harus mengadu di makam pahlawan mengadu kepada Tuhan ini kan hanya wakilnya ya mengadu pada Tuhan itu terlalu jauh ini kan urusan manusia tetapi kita katakan kalau saya pribadi tuntutan terhadap Sambo sudah sesuai harapan hukuman seumur hidup karena memang di berbagai belahan dunia itu hukuman mati itu sudah ditinggalkan tapi di Indonesia kan masih bisa bang hukuman mati masih bisa tapi bisa kan hukuman itu masuk ke freezer dibungkukan saja tidak dijalankan tapi ada hukuman matinya tidak adil dong bang sudah ada yang mati yang membuat mati tidak di ancam mati juga ya kan hukum itu tidak harus potong tangan dibalas dengan potong tangan tidak harus seperti itu juga kan itu yang pertama yang kedua memang yang menjadi pertanyaan pada pagi ini apakah Sambo sesuai dengan tuntutan hukuman sumber hidup dan juga apakah putri cukup 8 tahun atau tidak ini kan pertanyaan yang sangat deras di dalam masyarakat kita berharap hakim terutama pada hari ini benar-benar mencermati rasa keadilan dalam masyarakat jangan pula hakim itu yang disebut wakil Tuhan dan di dalam sidang itu disebut yang mulia menjadi tidak mulia karena putusannya baik kita tunggu sama-sama jalannya persidangan seperti apa bang Godens terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang selamat pagi sampai jumpa selamat pagi bang selamat pagi bang selamat pagi bang